Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nama. Pemirsa seorang perajin di Tulung Agung mampu menjadikan aksesoris berbahan air mata Dewa Siwa atau lazim disebut genitri sebagai peluang bisnis baru yang menjanjikan. Di tangannya aksesoris genitri yang biasanya digunakan untuk kesehatan dan spiritual ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tidak membutuhkan tempat luas dan hanya menggunakan peralatan yang sederhana, sejak 3 tahun terakhir Agus Utomo warga desa tanggung kecamatan Tulung Agung ini menggeluti aksesoris berupa gelang, japa malah, atau kalung kesehatan dan tasbih dari genitri. Genitri atau air mata Dewa Siwa merupakan tanaman berasal dari India, dapat dengan mudah didapat di sekitar Tulung Agung sehingga tidak kesulitan untuk memenuhi bahan bakunya. Meski tergolong baru dalam menggeluti aksesoris genitri, namun setiap bulannya Agus Utomo dapat menyelesaikan sekitar 500 kalung, gelang, tasbih, dan saat ini peminatnya semakin terus bertambah. Agus Utomo yang mengandalkan pemasaran lewat online, banyak dipesan dari Surabaya, Lampung, dan Jakarta, sedangkan khusus pemesan dari Jakarta akan dikirim ke Cina dan Taiwan. Genitri motif mawar, belitar, medana, dan nepal yang banyak diproduksi Agus Utomo ini diminati oleh kalangan pelaku spiritual. Bahkan genitri yang memiliki garis atau guratan lebih dari 5, nilai jualnya akan semakin tinggi dan saat ini genitri dengan guratan 6 dan 9 yang paling banyak dicari. Ini kita sedang membuat kalung genitri, mas. Tasbih. Dibuat apa saja, Pak? Dibuat tasbih, dibuat gelang, kemudian dibuat capamalah untuk kalung kesehatan, mas. Sudah berapa lama, Pak? Kita mendalami genitri itu sebetulnya sudah 3 tahun, tapi kita memulai usaha ini kurang lebih 1,5 tahun berjalan. Kenapa, Pak, tertarik membuat kalung dan dari genitri ini? Bukan bahan dari bahannya. Kalung genitri ini di Telungagung bahannya lumayan banyak. Selama ini tidak dikembangkan secara maksimal dan nilai jualnya bagus karena pariwisatanya sudah berkembang. Di pasar, Pak? Di pasar untuk lokal lumayan bagus, tapi kita, alhamdulillah ini beberapa waktu kemarin ada channel sampai ke Jakarta dan mereka mengambil dari sini kemudian dibawa ke, mungkin kalau ceritanya sih dibawa ke Cina. Sama ke Taiwan. Untuk satu bulan rata-rata ada berapa? Kita satu bulan rata-rata bisa membuat 500 kalung. Sama sekitar 500 bilang untuk dikirim ke Jakarta, Surabaya, dan Lampung. Pak, rata-rata peminatnya ini buat apa, Pak? Peminatnya ini rata-rata mereka para pelaku spiritual, ya. Terus kemudian juga kalau tasbeh-tasbeh itu biasanya di tempat-tempat makam dan mereka jual lagi. Untuk motifnya, Pak, ada motif-motif khusus, Pak, beda-beda gitu di Mitri itu? Ada banyak motif, Mas. Motif mawar, ada motif militar, ada medana, ada nepal. Semakin garisnya banyak, nilai jualnya semakin tinggi. Kita yang lagi rame ini sekarang motif 6 sama motif 9. Kalung dan tasbih genitri dengan kuratan di bawah 5, buatan Agus Utomo ini dibanderol Rp50.000 per buah, sedangkan gelang dibanderol Rp15.000, namun untuk kalung dengan kuratan 9 dibanderol antara Rp250.000 hingga Rp300.000 per buah. Dari Tulung Agung, Sogipomungkas, KSTV. Dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.